Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap bersama Cak Yudi channel ini adalah jalur parempatan kedawung ke barat lupa ini naik gunung ke wilayah desa panggungan jadi di daerah bisa pamungan ini sangat sejuk asri dan sangat nyaman lor jadi suasana pegunungan tuh sangat indah nyaman dan segar jadi saya naik ke desa pamungan ini setelah Hai Bajadur jadi pemandangannya indah sejuk saya naik skupi lor jadi bisa sambil megang jadi banyak pohon-pohon jati jadi suasananya sangat sejuk dan rindang dan Alhamdulillahnya di siang hari ini cuaca sangat mendukung cuacanya cerah lor jadi banyak tanaman tebulur kalau di area desa pamungan jadi ada kayu jati ada is pokoknya sangat nyaman daerahnya naik di ke puncak lah istilahnya tapi panjenangan sangat senang apalagi kalau hari minggu lor mungkin sepedaan gunung ya kalau masalah jalan ada yang lupa ada yang bagus ya tapi buat sepedaan gunung ini nyaman mungkin sahabat-sahabat yang hobi sepedaan gunung panjenangan bisa sepedaan ke areal pamungan bisa pamungan mas jadi sangat cocok buat sepeda gunung ini baru panen tebunya sebenarnya ini musim musim apa ya pepaya musim mangga lor tapi manganya nggak terlalu banyak sebagian sudah dipanen ya karena musim musim hujan apalagi hujannya hujan dan malam mungkin banyak yang nggak jadi lor tangganya saya ingat dulu masih sekitar SD kalau nggak salah jadi Bapak saya itu dulu pernah menyewa di daerah sini loh kalau enggak salah dulu ditanamin jagung sama-sama jeruk saya teringat waktu kecil apa-apa saya pernah menyewa di daerah sini kalau nggak salah nyewa tahunan dulu ini termasuk menuju arealnya Mas Arya Satria mungkin Panjenengan sudah kenal dengan karya-karya karya beliau karya-karya yang sangat fenomenal terutama karya yang paling hit tembang Trisno dan di tiga sangat sayangi dan disinilah areal rumahnya sang maestro tapi masih jauh di puncak sana dan ini saya mau ke rumah kawan saya dulu pernah jadi langganan snek langganan rokok namanya Kang Samirin dulu juga pernah Mondok di Desa Maisan di Rison Pelem di pondok MMA Mamba Ola Club namanya Kang Samirin hari-hari beliau jualan sayur itu adalah kawan saya jadi Kang Samirin itu juga istrinya jualan warung kopi atau jualan warung 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 nanti kita ke sana kopi baru sebenarnya juga ingin main ke rumahnya Mas Arya nanti takutnya Mas Arya ada acara shooting di luar jadi nggak ketemu sebenarnya kangen sama Mas Arya Mas Rudi Mas Bae Mas Pebri ya saya pernah ke sana tapi nggak sering kalau nggak salah empat kali ke rumah Mas Arya bahkan pernah saya tidur di rumah Mas Arya pernah mijut Mas Arya pernah gulah Mas Rudi pernah gurah penyanyinya Mas Arya kalau nggak salah Mbak Eni Kenes ini dulu istrinya almarhum Mas Pak apa ya Husein Husein Kuda ya dulu saya pas waktu masih sehat saya dulu emang terapis lor jadi pulang dari Sampit ke Jawa dari Jawa ke Sampit itu ada yang di Jawa juga membantu orang nijut tapi saya buka praktek di Sampit memang saya status saya 7 tahun kurang lebih ada 8 tahun sebenarnya saya buka terapi di Sampit pernah buka di Jalan Tidar di Sawit Raya itu memang itu nyata lor bukan saya itu wak saya dulu di Sampit memang ya pertama saya dulu nggak langsung pijat saya dulu bekerja sebagai kulit bangunan sekitar 2015 datang ke Sampit itu awalnya jadi kulit bangunan satu hari digaji 70 lor terus malamnya saya sambil cari kegiatan mijet-mijet itu motor masih masih pinjam kepada bos saya jurakan bangunan namanya bos mitro dia asli orang kediri borongnya itu kisah nyata bukan saya gawe gawe nanti awal mula saya dulu Sampit menjadi tukang pijat panggilan itu motor belum punya tidur pun saya masih numpang-numpang wadah saudara-saudara di Sampit dan faktornya dulu di Sampit tuh banyak sahabat kawan-kawan yang peduli membantu saya dan akhirnya saya ya perlahan bisa beli motor bisa ngontrak sendiri lor itulah berjuangan ya namanya kehidupan lor doakan saya belajar jadi youtuber lor channelnya Cak Yudi channel ya memang belum monet lor doakan supaya cepat monet youtube-youtube saya terima kasih sudah mendukung channel Cak Yudi channel motivasi panjenengan subscribe jenengan like panjenengan mudah-mudahan menjadi ibadah panjeng alur rezekinya berlimpah sehat selalu dan berkah lor ini habis sampai di rumah Kang Samirin nah ini lor suasana disapa omongan sambil cerita masalah lor ya jadi Sampit dan saya pun dulu di Sampit buka pijat bukan cuma pijat capek aja lor saya tuh saya pelajari semua itu pijat Sarah pijat refleksi di Gurah terus pijat capek dan saya dulu Alhamdulillah punya ibu angkat orang Dayak Kahayan ibunya Mas Jeki Rangan di Luku Rangan dan saya Alhamdulillah dianggap kayak anak dan saya juga dihibai minyak bubur lor jadi minyak bubur yang saya bawa ke diri itu memang asli diberi ibu angkat saya dari Kalimantan Tengah dari Luwuk Rangan ibunya Mas Jeki Rangan jadi saya dikasih minyak bubur untuk membantu orang-orang di Cidra Keselio sudah sampai di warungnya Kang Samirin tapi warungnya kok tutup ini warungnya Kang Samirin sahabat saya dulu yang mondok di pondok MMA di desa Maisan atau desa Pelem ini Kang Samirin jualan sayur ini mungkin bila panjalan ke pamungan bisa mampir ke parung kopinya saya tunggu ini nanti sampai buka mari ada kepentingan sedikit kalau ke rumah Mas Arya kurang lebih berapa kilo ya tiga kilo empat kilo lah mungkin ini rumahnya Kang Samirin saya lama ini dulu langganan rokok saya dan snek ini masih di atas istirahat tapi tetap saya tunggu jadi cukup sekian lor ya saya memang ada perlu sedikit bersama Kang Samirin jadi cukup sekian wabillahu taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulang selawase copy pahit mantap plus karewel Hai 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 cak yu channel wajul lalu ya like comment dan subscribe di wadah channelnya cak yu di byeagus bye bye Laskar ya vel